Hai semua, di video kali ini saya mau membagikan resep kue olahan dari pisang dan tepung beras Kue ini sangat ekonomis, bikinnya mudah namun rasanya juga sangat enak Selain rasanya yang enak, tampilannya juga sangat menarik ya Nah jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai Pertama-tama masukkan 12 sendok makan tepung beras atau sekitar 120 gram Kemudian tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir Tambahkan juga dengan 1.4 sendok teh garam dan juga secukupnya vanila cair Lanjut tambahkan dengan 300 ml santan, untuk santannya ini saya pakai santan kekentalan sedang ya, ini dimasukkan secara bertahap Jadi adonannya ini sambil terus diaduk-aduk seperti ini ya, sambil santannya dimasukkan sedikit demi sedikit Jika adonannya sudah tercampur merata seperti ini, kemudian masukkan sisa santannya tadi Lalu adonannya diaduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata Jika sudah, kemudian adonannya ini akan saya masak, jadi ini dimasak menggunakan api kecil sambil terus diaduk ya Untuk adonannya ini harus terus diaduk supaya bisa matang merata dan tidak gosong di bagian bawah Jadi ini cukup dimasak sampai adonannya menggumpal dan kalis ya Nah setelah dirasa adonannya ini sudah kalis, kemudian apinya bisa dimatikan Selagi adonannya masih panas, kemudian tambahkan dengan 3 sendok makan tepung tapioca Selanjutnya ini akan saya aduk-aduk kembali sampai tepung tapioca ini meresap dan adonannya bisa kalis kembali ya Jika dirasa adonannya sudah licin dan sudah halus seperti ini, kemudian ini bisa dibagi menjadi 2 bagian Untuk yang 1 bagian akan saya tambahkan 1-2 tetes pewarna hijau Namun untuk takarannya ini bisa disesuaikan ya Kemudian ini bisa diaduk-aduk sampai pewarnanya ini meresap Ini saya ulen menggunakan tangan ya, karena kalau menggunakan spatula agak susah Jika pewarnanya sudah tercampur merata, kemudian ini akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini ya Supaya adonannya tidak kering Jadi untuk adonannya ini posisinya masih sedikit hangat ya Nah untuk adonan yang berikutnya ini saya tambahkan 2 tetes pewarna pink ya, atau pewarna merah rose Kemudian ini akan saya ulani lagi sampai adonannya benar-benar tercampur dengan pewarna Jika sudah, kemudian ini akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga Kemudian ini bisa digunting bagian ujung plastiknya Untuk bagian ujung plastiknya ini jangan lupa diikat ya Jika sudah, kemudian ini adonannya akan saya sisihkan terlebih dahulu Siapkan pisang matang, kemudian pisangnya ini akan saya bagi menjadi 4 bagian seperti ini ya Karena ini pisangnya ukuran kecil Sebaiknya plastiknya ini didobel ya teman-teman, supaya bisa kuat dan juga tidak mudah robek Kemudian siapkan piring atau talenan Selanjutnya ini bisa disemprotkan dengan cara seperti ini ya Jadi untuk cara menyemprotkannya bisa ditekan untuk di bagian bawahnya ya, supaya tidak keras Kemudian tambahkan dengan potongan pisang yang sudah kita siapkan tadi Selanjutnya ini akan saya gulung dengan menggunakan bantuan spatula seperti ini ya Jadi pada tahap ini bisa diulangi sampai selesai Untuk jenis pisangnya ini bisa disesuaikan lagi ya teman-teman Kali ini saya pakai jenis pisang kepok ya Jadi untuk pisangnya ini gunakan pisang yang sudah matang Supaya tidak terlalu berat dan mudah saat menyemprotkannya Sebaiknya plastiknya ini diberi isian adonannya sedikit saja ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya untuk tampilannya Apabila kalian mau bikin untuk jumlah yang banyak resepnya ini bisa dikalikan saja Alasi bagian pengukusnya ini menggunakan pisang yang sebelumnya sudah diolesi minyak sayur tipis-tipis Sebaiknya masing-masing kue ini diberi jarak ya Supaya nanti pas dikukus dia tidak berdekatan atau tidak menempel Karena nanti waktu dikukus ini adonannya akan sedikit mengembang Selanjutnya ini kuenya akan saya kukus menggunakan api sedang cenderung kecil kurang lebih selama 15-20 menit Nah ini setelah sekitar 20 menit saya kukus Kemudian ini sudah saya matikan apinya Lalu ini didiamkan sebentar ya supaya agak dingin Jika kuenya sudah mulai dingin kemudian bisa diangkat satu persatu Nah ini saya sudah siapkan sebelumnya kelapa parut sebanyak 100 gram yang sudah dicampur dengan garam Ini akan saya kukus selama 10 menit Setelah sekitar 10 menit kemudian kelapanya ini bisa diangkat dari kukusan Jika sudah mulai dingin kemudian ini akan saya taruh kelapanya ke dalam mica ya Supaya lebih rapi untuk micanya tadi sebelumnya sudah saya beri alas daun pisang Jadi untuk kelapanya ini dimasukkan secukupnya saja ya Kemudian masukkan kuenya tadi jadi ini ditata di atas kelapanya tadi ya Untuk satu mica ini saya beri isian 3 buah kue Tapi untuk pengemasannya ini bisa disesuaikan lagi ya teman-teman Jadi bisa disesuaikan dengan selera masing-masing saja ya Supaya tampilannya lebih cantik bisa ditambahkan dengan stiker ucapan seperti ini Untuk harga jual kuenya ini bisa disesuaikan lagi ya Kalau di daerah saya ini harganya kisaran 2000-2500 Jika mau lebih ekonomis ukurannya ini bisa diperkecil ya Sekaligus micanya bisa pakai mica yang lebih kecil Untuk yang sisanya ini akan saya taruh ke dalam piring seperti ini ya Jadi untuk rasa kuenya ini beneran enak banget ya teman-teman Rasanya itu lembut dan juga manisnya pas Meskipun kuenya sudah dingin ini tetap lembut dan juga tidak keras ya Bagaimana mudah ya cara bikinnya Jadi silahkan dicoba ya resepnya Sekian dulu terima kasih Bye